Anda masih bersama saya Cecilia Putri di seputar Mas Barling Cakep kali ini Pemirsa Rangkaian Bulan Olahraga, Komunitas Pecinta Bola Foli di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas menggelar Turnamen Bola Foli Putra Putri Piala Yasmin Cup 2024 yang digelar di lapangan Bola Rawaheng Rangkaian Bulan Olahraga, Komunitas Pecinta Bola Foli di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas menggelar Turnamen Bola Foli Putra Putri Piala Yasmin Cup 2024 yang digelar di lapangan Bola Rawaheng Turnamen Piala Yasmin ini diikuti oleh 28 klub foli dari berbagai daerah baik usia muda hingga orang tua di Banyumas Raya seperti Kebumen, Cilacop, Banjir Negara, dan Purwalinga serta Tuan Rumah Rawaheng Banyumas Untuk Putri sebanyak 12 klub dan Putra sebanyak 16 klub Turnamen Piala Yasmin Cup 2024 sendiri memperaputkan piala dan uang pembinaan yang digelar selama 2 hari menggunakan sistem gugur Menurut Ketua Penyelenggara Imam Pradana yang juga mensupport Yasmin Cup 2024 kejuaran ini digelar sebagai ajang pencarian bibit main bola foli di desa juga bertepatan dengan bulan olahraga, tepatnya Haornas Selain itu juga sebagai ajang kampanye positif pemuda agar giat berolahraga Sementara tokoh masyarakat pecinta olahraga yang juga Ketua RW3D Sarawaheng Disa mengatakan kejuaraan foli Piala Yasmin Cup 2024 sebagai ajang generasi muda untuk lebih aktif melakukan hal positif dan mengurangi kegiatan yang dianggap negatif seperti menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan tubuh Kami ingin kegiatan para remaja dan pemuda ini bisa mengurangi gerak para strilak mutomuda itu agak yang kurang baik atau negatif Tetapi dengan adanya turnamen bola foli seperti ini ini menggerakkan para pemuda itu bisa melakukan hal-hal yang positif Salah satu peserta bola foli mengikuti turnamen foli ini karena senang dan hobi olahraga foli memanfaatkan ibu-ibu dari Banyumas, Barnoto, Banyumas TV melaporkan terima manis sekali di sana ada no